Selain itu, CEO PT Lipo Karawaci TBK John Riyadi merubah sejumlah strategi dalam menjalankan roda bisnis Lipo Group. Saat ini, Lipo Karawaci fokus dalam mengembangkan dua bisnis inti, yaitu di bidang properti dan kesehatan. CEO PT Lipo Karawaci TBK John Riyadi melakukan sejumlah perubahan dalam mengelola aset milik Lipo Group. Salah satu langkah yang diambil adalah menjual dua pusat perbelanjaan milik Lipo Group, serta saham Cinemax kepada investor asing. Langkah ini diambil sharing komitmen Lipo Group dalam meningkatkan pelayanan perusahaan di sektor properti rumah dan kesehatan. Direksi PT Lipo Karawaci TBK. membagi bisnis Lipo Group menjadi dua kelompok, yaitu bisnis inti di sektor properti dan kesehatan, dan bisnis non-inti yaitu investasi Lipo di bidang teknologi. Setiap tahunnya, PT Lipo Karawaci TBK melayani 50 juta pelanggan dengan transaksi sebanyak 10 ribu setiap harinya. Lepo, hari ini, kita berada di banyak, banyak industri. Setiap tahun, kita berada di 50 milion indonesia. Setiap tahun, kita berada di 10,000 transaksi yang berada di dalam semua aset. Tapi, laluan tahun ini, kita berada di kesehatan, kita akan mengubah strategi. Jadi, saya berada di kesehatan ke dua. Selain fokus ekspansi di sektor real estate dan pendidikan, Lipo Group juga melakukan investasi di bidang teknologi. Meskipun bukan termasuk dalam bisnis inti Lipo Group, John Riyadi memandang investasi di bidang teknologi akan sangat menjanjikan. Terbukti dari keberhasilan Lipo Group dalam mengembangkan platform pembayaran digital OVO. Glenn Joshua, Jeff Anderson, Berita Satu, Jakarta.